Timnas Indonesia U23 tidak memberikan ampun kepada Timnas Cina Taipei U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu mengamuk. Timnas Indonesia U23 mengunduli Cina Taipei U23 9 gol tanpa balas. Dalam partai pertamanya di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 9 September 2023. Malam waktu Indonesia Barat, keran gol Timnas Indonesia U23 dibuka oleh Marcelino Ferdinand pada menit ketiga. Gelandang yang tengah berulang tahun ke-19 itu membobol gawang Cina Taipei U23 lewat tendangan bebas. Empat menit berselang menerima umpan sundulan dari Rafael Struic, Ramadan Sananta melewatkan satu pemain Cina Taipei U23 sebelum menggetarkan gawang lawan. Makin kesetanan. Pada menit ke-20, Rafael Struic membawa Timnas Indonesia U23 menjauh menjadi 3-0 lewat tendangannya ke pojok kanan gawang Cina Taipei U23 setelah memanfaatkan asis dari Marcelino Ferdinand. Tidak mau kalah dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia, Witan Sulaiman ikut-ikutan mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-30 berkat umpan manja dari Ivar Jenner. Gol ke-5 Timnas Indonesia U23 dibuat oleh Ilham Rio Fahmi. Menerima umpan Witan, tendangan bebas asal Persija Jakarta itu membentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang. Pada menit ke-56, Elkan Bagot mengantar Timnas Indonesia U23 unggul 6-0 atas Chinese Taipei U23 setelah memanfaatkan asis sepak pojok dari Arkan Fikri. Marcelino menjadi pemain Timnas Indonesia U23 pertama yang membuat 2 gol ke gawang Cina Taipei U23. Mendapatkan umpan dari Ivar Jenner, pemain KMS KDNZ di Liga Belgia itu mengecoh pemain lawan dan mengoyak jala gawang Cina Taipei U23. Timnas Indonesia U23 masih belum berhenti memborbardir gawang Cina Taipei U23. Hoki Caraka juga ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-79 berkat umpan dari Fajar Fathur Rahman. Pada menit ke-85, umpan terobosan dari Jim Klisroyer dapat dieksekusi dengan mulus oleh peratama Arhan sesudah keeper Cina Taipei melakukan kesalahan dengan terlalu jauh meninggalkan gawangnya. Rafael Struik hampir saja menyusul Marcelino untuk mencatatkan brace buat Timnas Indonesia U23. Namun tendangan penaltinya pada menit ke-89 masih mampu ditepis keeper Cina Taipei. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!